Kafe terapung yang berada di pinggiran sungai Kapuas, tepatnya di ujung murung, akan kembali difungsikan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas. Saat ini sedang dilakukan rehab total termasuk dengan dermaga sehingga nantinya masyarakat dapat bersantai pada sore hari. Saat melakukan peninjauan proses pengerjaan rehab, Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy mengatakan, pemerintah Kabupaten Kapuas mendapat dukungan masyarakat dalam memperjuangkan kepemilikan aset pelabuhan KP3 milik PT Pelindo, yang saat ini tidak terawat dengan baik dan upaya memfungsikan kembali kafe terapung. Saat ini, pemerintah Kabupaten Kapuas masih menunggu keputusan pemilik aset pelabuhan KP3 yakni PT Pelindo untuk memberikan izin secara keseluruhan. Nanti jika law diperbolehkan akan dilakukan koneksi dengan taman, sebagai tempat bersantai untuk masyarakat, juga akan menjadi tempat para pelaku UMKM, sehingga pedagang-pedagang di sana akan dipindahkan ke lokasi KP3. Kalaupun nanti itu misalnya agak sulit juga, kalau memang dibolehkan, kalau memang memungkinkan kita KSO dan Pelindo, nah itu, kalau memang boleh dari sisi aturannya itu juga akan kita lihat supaya kita tidak salah. Kalau memang boleh, ya ini akan kita kelola. Saya kira nanti ujung murung itu, dia akan konek dengan taman kita yang di sini, kita akan kembalikan fungsinya. Nah, fungsinya lebih manis lagi. Ya, persantai untuk masyarakat. Ini juga nanti akan kita kembangkan menjadi tempat UMKM nih. Nah, jadi nanti pedagang-pedagang di sana itu akan kita pindahkan di sini. Nah, jadi langsung nih, dia menyatu. Namun, rehab yang bisa dilakukan sekarang hanya membenahi lantai-lantai pelabuhan dengan menggunakan material yang ada dan merapikannya. Difungsikan kembali kedua objek ini, Arlene Hardy berharap dapat meningkatkan perputaran ekonomi. Agus, Banua TV, Kabupaten Kapuas, melaporkan.